Intro Salam jumpa kembali dalam merenungan harian GKI Kuitang Jumat 12 Maret 2021 Pembacaan Alkitab pada hari ini Dilandaskan dari Masmur 139 ayat 1 Untuk pemimpin biduan Masmur Daud Tuhan engkau menyelidiki dan mengenal aku Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang baik Jumat yang terkasih Masmur 139 Merefleksikan kedekatan Daud dengan Allah sebagai penciptanya Allah dekat dengan hidupnya Allah mengenal Daud dan mengetahui segala pergumulan yang dialami Daud Dan menolongnya untuk mengatasi segala pergumulannya Allah juga melindungi dan memberkati Daud dalam kehidupannya Pengenalan Allah akan ciptaannya Termasuk Daud Membuat Daud begitu takjub akan Allah Dan dia berkata Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu Terlalu tinggi Tidak sanggup aku mencapainya Bapak Ibu Saudara yang terkasih Kita juga sadar bahwa orang tua kita Mengenal kita dengan baik Mereka berusaha untuk membesarkan kita Dan membuat kita berhasil dalam hidup Kalau orang tua di dunia saja tahu Memberikan yang terbaik buat anaknya Apalagi Bapak kita yang di sorga Bukan hanya mengenal Ia juga mengerti segala pergumulan hidup kita Dan dia peduli Bahkan dia merancangkan damai sejahtera Dan hari depan yang penuh harapan Buat kita anak-anaknya Dia Tuhan yang maha besar Maha tahu dan maha hadir Daud mengatakan Engkau mengetahui kau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Engkau memeriksa aku Kalau aku berjalan atau berbaring Segala jalanku kau maklum Tuhan mengenal kita dengan baik Namun apakah kita sudah berusaha Mengenalnya dengan baik Kita seringkali tidak menempatkan Tuhan Sebagai Tuhan Dia hanya kita jadikan ban serep Kita lebih mengutamakan kemampuan Dan kekuatan kita Jeremia mengatakan Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Maka dari itu Bapak Ibu Saudara Mari terus andalkan Tuhan Jangan yang lain Karena dia yang mengenal Dan menerima kita apa adanya Selamat berefleksi bagi kita semua Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan Saudara Mari kita berdoa Ya Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga Ya Bapak Kembali kami datang kehadiratmu Pada saat ini Kami memohon ampun Jikalau terkadang Kami menempatkan engkau di nomor dua Dalam hati kami Kami seringkali Mengandalkan diri kami sendiri Kami seringkali berjalan semau hati kami Sesuka kami Ampuni kami Yang sok tahu ini ya Bapak Kiranya engkau tetap setia Menuntun kami Berjalan bersama dengan kami Dalam setiap pergumulan kami Dalam setiap situasi hidup kami Baik senang maupun susah Baik suka maupun duka ya Bapak Ajar kami untuk tidak menjadi Anak-anak yang lupa Akan siapa pencipta kami Kami percaya ya Bapak Engkau terus Ada bersama dengan kami Melengkapi kami Melindungi kami Menguatkan kami Menopang kami dalam Permasalahan kami Inilah kami ya Bapak Kami serahkan Kedalam tangan kasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru selamat kami yang hidup Kami telah berdoa Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Juru selamat kami Kami telah berdoa Kami telah berdoa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton